Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat belajar teman-teman pada kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita mengkompres ya memperkecil ukuran sebuah gambar yang mana gambar itu mungkin pada kondisi saat ini sering kita pakai untuk kirim-kirim tugas belajar kita jadi saat ini kita sedang rame-ramenya menjalani pembelajaran online sehingga banyak tugas-tugas belajar yang harus kita kirim ke guru kita berupa foto-foto nah, kalau foto-foto tersebut ukurannya besar, ya otomatis itu akan mengurangi atau menyedot kota internet kita terlalu banyak maka dari itu solusinya adalah sebelum kita kirim foto tersebut ke guru kita maka hal yang kebaiknya jika ukurannya diperkecil bagaimana cara kita memperkecil ukuran foto di hp maka disini saya menggunakan aplikasi yang kecil ukurannya dan tanpa iklan jadi kita pergi ke playstore dulu kemudian kita cari yang namanya foto kompres nah ini kita cari foto kompres ini yang paling atas ini ya ini adalah bebas iklan ukurannya kecil silahkan di install ini ya ini saya buka nah karena saya sudah menginstallnya ya ini saya langsung saya buka saja nah tampilan daripada foto kompres ada seperti ini ya ini ini ada tiga menu ini ada gallery ada kamera ada kompres entry size multiple photo ini kita pilih yang atas karena kita akan mengompres satu foto saja ini kita klik terus kita pilih gallery tempat foto kita terus kita pilih foto atau foto yang akan dikompres adalah ini nah disini ada beberapa menu ya yang atas ini adalah untuk mengetahui ukuran asli gambarnya atau fotonya disini ukurannya 2,85 megabit disini adalah menu untuk mengkompres mengubah ukuran gambar kompres image ini ya ada quick compress ada compress ini adalah untuk mengubah ukuran gambar dimensinya ya panjang lebarnya gambar ini juga ada dua menu quick resize dan resize lalu yang ini adalah untuk memotong gambar pilihnya crop ini kemudian ada shape and close ini ada replace and exit dan exit kalau kita pilih replace and exit itu nanti foto yang asli gambar yang asli gambar yang asli akan diganti tergantikan dengan gambar hasil kompresan sedangkan kalau kita pilih ini maka nanti kita akan mempunyai duplikatnya gambar yang asli ini ini sekarang kita mulai kita kompres kita pilih yang ini kompres ini terus ditentukan berapa persen ini kualitasnya saya pilih misalkan 80% nah begini 80% 81% misalnya terus kita kompres kita ketuk kompres nah hasilnya adalah ini jadi gambar yang asalnya 2,85 megabit setelah dikompres menjadi 682 kilobit ini jadi sudah kecil ya sudah kecil setelah dikompres maka ini kita simpan cara simpannya bagaimana ya ini tadi kalau kita pilih yang replace ini berarti gambar aslinya akan tergantikan gambar yang hasil kompresan kalau kita pilih exit nanti kita akan mempunyai duplikatnya kita klik yang exit ya nah sedang nyimpan disini gambarnya nah sekarang kita coba kita cari dimana posisi gambarnya ya saya akan masuk ke ini ya dari file manager kita pilih file manager nah ini terus pilih gambar nah ini ya ini ini adalah gambar hasil kompresan tadi kita buka nah ini ya posisinya dimana bisa kita lihat disini titik tiga ini rincian ini nah tempatnya adalah di penyimpanan internal foto kompres dan ini gambarnya jadi jadi gambarnya yang nanti akan kita kirimkan ke guru kita karena ukurannya sudah menjadi lebih lebih kecil ini ya disini tertulis 700 kilobit ini saya kira seperti itu cara kita mengkompres ukuran gambar semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat